Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut berterima kasih kepada Bapak kita yang sudah memberikan puteranya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Sehingga pada hari ini kita boleh mengenang kembali akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita datang kepada Bapak. Bapak terima kasih untuk kemurahan yang sudah Tuhan berikan bagi seluruh umatmu ya Bapak. Sehingga kami boleh merasakan akan kasih Tuhan kembali. Bapak kami ingin sekali mendengarkan dan membaca firmanmu. Tolonglah ya Bapak, terangilah hati dan pikiran kami. Juga singkirkanlah segala hal-hal yang mengganggu. Sehingga manakala kami memecah firmanmu. Kami betul-betul berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga firmanmu ini boleh semakin kami cintai dan semakin kami dengarkan, semakin rindu untuk mendengarkan firmanmu. Itulah kerinduan kami Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Betty yang akan mengulas. Tuhan juga tolong terangi supaya kebenaran firmanmu ini boleh kami mengerti dengan jelas. Itulah permohonan kami Bapak, terima kasih untuk segala kemurahanmu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari kita lanjutkan kembali bacaan firman Tuhan. Yang terambil dari Dua Tawarih 36, ayat yang 1 sampai ke 23 dengan tema Dengarkan. Rakyat negeri menjemput Yohanas anak Yusya dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yohas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahnya di Yerusalem dan mendendan negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat el-Yakim saudara Yohas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yohas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan alahnya. Nebukadnesar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnesar ke Babel dan ditempatkan di istanahnya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja, Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnesar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan dan Sedeqiyah, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Sedeqiyah berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, alahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yerimia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagipula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnesar yang telah menyuruhnya bersumpah demi alah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan alah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, alah nek-nek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan alah itu, menghina segala firmannya, dan mengecek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan Raja Orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah alah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke babel. Mereka membakar rumah alah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkutnya ke babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya, sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yerimia, sampai tanah itu pulih dari akibat keleleannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yerimia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Alah semesta langit, ia menegaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Rizalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya, menyertainya dan membiarkan ia berangkat pulang. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Dengarkan. Pay attention. Petugas Ki mengatakannya dengan jaket mereka yang berwarna cerah dan mudah dikenali. Untuk penjaga pantai, kaos yang dikenakannya warnanya lebih cerah dan peluitnya lebih panjang. Polisi memakai sirena dan guru mengatakannya dengan nada tertentu. Orang-orang tersebut punya keinginan yang sama untuk membuat hidup Anda lebih nyaman. Dengan menjaga Anda dan melakukan apa yang paling mereka tahu adalah yang terbaik. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, demikianlah Tuhan memelihara anak-anaknya. Karena ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia dengan sabar menunjukkan cara hidup yang benar kepada kita. Bangsa yang sedang kita baca kisahnya ini tidak memperhatikan. Tidak peduli apa yang Tuhan lakukan untuk mendapatkan perhatian mereka. Mereka mengabekannya. Mereka tidak hanya mengabekan firman Tuhan. Mereka bahkan mengolok dan mengejek hambanya yang menyampaikan pesannya. Inti yang menyedihkan dari kisah ini adalah Tuhan akhirnya menyerah dan memutuskan bahwa bangsa ini tidak dapat ditolong lagi. Ia hanya dapat memanggil untuk beberapa waktu namun tidak mendapat respon. Artinya mereka tidak mengalami kesembuhannya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, apakah Tuhan saat ini sedang berusaha mendapat perhatian Anda melalui orang tua Anda, pendeta Anda, atau seorang teman dan Anda tidak mendengarkannya? Jangan terus menunda agar Anda tidak kehilangan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami harus mengakui bahwa ada kalanya saat-saat di mana kami dengan sengaja tidak mendengarkanmu. Kami tidak merespon panggilan Tuhan, peringatan Tuhan, kasih Tuhan, sebagaimana seharusnya. Ampunilah kami ya Tuhan dan tetaplah kiranya Tuhan berkenan menunjukkan perhatian, memberikan kepada kami peringatan demi peringatan, teguran, nasihat, hal-hal yang baik untuk kami perhatikan karena kami tahu semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan menuntun kehidupan kami agar kami lebih baik lagi dan lebih baik lagi di dalam engkau. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu istirahat kami di dalam tangan pengasian Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.